Dek-dekan Anda, karena pernikahannya di bayi. Tanpa disadari, musisi sekaligus anggota Dewan Anang Hermansyah memiliki anak perempuan yang telah menjelma menjadi gadis remaja. Pasalnya, anak sulungnya Titania Aurel Hermansyah atau lebih terkenal dengan sapaan Aurel ini berhasrat untuk bisa menikah tepat di usianya menginjak kepala dua. Tapi mungkinkah jika keinginan Aurel untuk bisa segera menikah ini dipicu oleh keseriusan hubungan cintanya dengan seorang pria bernama Tommy Rumengan yang berprofesi sebagai dokter. Bahkan Aurel tak sungkan untuk memamerkan cincin yang telah diberikan oleh Tommy kepada dirinya. Lantas, benarkah sebagai ayah Anang dibuat terkejut dan tak terima dengan keputusan putrinya ini? Aku udah turungan loh. Yakin. Amal, calon dokter itu kan. Iya, gak, tidak. Yang berkembisi AT itu kan. Iya. Cuman pasti namanya bapak, pasti judis-judis gitu lah kalau anaknya perempuan yang kayak overprotektif. Cuman sejauh ini Pipi ya sudah lah, karena udah dikenalin, udah kenal juga jadi Pipi yang udah. Iya, emang mau nikah muda. Iya, kapan udah bisa? Yang enggak lah, di kepala dua ya kali sekarang. Yang ini setuju lah, salah yang ini. Manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Sebagai seorang gadis yang memiliki persona, Aurel memang tidak ingin menyianyikan masa mudanya. Kedekatannya dengan Tommy mulai tercium sejak Aurel rajin memposting foto mereka yang tengah dilanda asmara itu di akun media jejaring sosialnya sejak awal bulan Oktober lalu. Tapi sebelum serius menjalin hubungan dengan Tommy, sejumlah pria seperti Tegu Rasha, anak Tamara Blazinski dan Tegu Ravli juga sempat dikabarkan dekat dengan Aurel. Tapi benarkah jika bersama Tommy, Aurel menemukan kepastian tentang cinta yang sesungguhnya, lantaran Tommy dianggap memiliki latar belakang pendidikan yang bagus. Udah lama deketnya, udah lama. Dikindarin sama temen aku. Jadi sebenarnya dulu dia emang sekolah dokter, terus dia sekarang udah pindah gitu, maksudnya udah pindah jurusan. Cuman dulu dia emang sekolah di Singapah. Kadang ke Hongkong, kadang ke Paris. Iya, kadang ke Amerika, kadang ke... Deket ya, deket kan orang memang udah mau 17 tahun, deket sama siapa aja. Asal masih bisa dipantau sama orang tua, masih cerita. Justru kalau aku diem, ngelarang, atau apa nanti dia nakal di luar, nakal diem-diem malah kita yang khawatir kan. Tapi dengan kayak gini kan kita lebih tahu, malah kita ngawasin, kenal sama orangnya, tahu keluarganya, itu bagi aku udah cukup. Keinginan Aurel untuk bisa menikah muda rupanya bukan cuma angan semata. Bagaimana tidak, lihat saja aksinya yang tengah di make up saat akan menjalani konser bersama sang Mimi tercinta di Malaysia minggu kemarin. Tanpa ragu dan malu-malu lagi, ia justru berangan-angan menjadi seorang pengantin. Nih, kayaknya aku nggak bisa gini kemungkinan deh, ada gitu-gitu. Nanti kalau udah depan awal, kalau bisa gini, balak bersama orang-orang itu. Oke, ini lagi pake... Pake glitter-gitter. Biar... Sexy. Gara-gara-gara-gara. Aku mau nikah hari ini, ya kan? Oh, Anda mau nikah? Saya deg-degan Anda. Saya deg-degan banget. Karena pernikahannya di bayi, loh. Saya deg-degan sekali, loh. Dengan, menurut saya, seperti ini. Aurel memang beruntung memiliki orang tua yang mewarisinya talenta bernyanyi. Di saat penyanyi seangkatannya belum mencapai panggung internasional, Aurel dengan mudahnya sudah bisa tampil di Malaysia, mendampingi Mimi tercinta yang merupakan salah satu diva di Indonesia dan memiliki ketenaran di luar negeri. Dalam konser yang bertajuk Metamorphosis KD ini, Aurel dan Chris Dayanti sukses berduet membawakan sejumlah lagu. Benarkah jika tampilnya Aurel dan Chris Dayanti di atas panggung mampu menutupi rasa nervous ibu dan anak ini? Dan benarkah pula, lontaran tak sempat hadir untuk menyaksikan aksi panggungnya, Aurel pun memberikan sebuah video yang ia upload ke Dunia Maya untuk sang kekasih. Dia punya request lebih banyak dari maminya. Shading, mom. Shading. Mesti kencang, mesti shading, mesti corset. Cintaku, cintamu, tak akan mudah. Alhamdulillah sudah selesai caranya dan alhamdulillah bisa dan lancar. Jadi senang pasnya, terus dia kayak gini banyak kak gitu bisa nyanyi. Wah seneng-seneng banget karena aku bisa ngeliat kakak. Dia kan deg-degan banget, grogi banget. Nggak, aku bisa nggak ya. Jadi apa video-nya? Dia kasih videonya pas nyanyi yang bareng, pas apa dia kasih gitu. Bagus sih menurut aku, overall untuk dia pertama kali yang di luar negeri ya. Kalau ke Jakarta kan disini nyanyi di luar negeri. Dengan dia pasti merasa grogi dan yang aku tau banget rasanya gitu. Tapi dia bisa. Buf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.